Kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Tregalek semakin meluas. Dari sepekan sebelumnya, kekeringan melanda 9 desa di 6 kecamatan. Kini kekeringan melanda 15 desa di 7 kecamatan. Kekeringan terparah di Kabupaten Tregalek melanda kecamatan Panggul dengan 3 desa yang mengalami krisis air bersih. Warga di desa Banjar, Ngerencak, dan desa Besuki sangat mengharapkan bantuan air bersih akibat kekeringan yang melanda tahun ini. BPB Tregalek melaporkan dari 15 desa yang kekeringan, 10 desa di antaranya sudah mengajukan surat permintaan dropping air bersih. Saat ini telah disiapkan 147 tangki air untuk disalurkan ke desa-desa yang membutuhkan. Di desa-desa juga telah disebar 42 tandon dan 21 terpal untuk menampung penyaluran air bersih serta 321 jerikan. Seperti di wilayah kecamatan Panggul, kami setembekan satu unit armada. Karena di sana ada beberapa desa yang jaraknya berjauhan dan medannya cukup ekstrim. Jadi paling tidak satu unit kendaraan termasuk bantuan dari BDM, termasuk potensi dari masyarakat. Ini yang bisa kami... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.